Intro Inilah pagi hari di kota Ada pagi resah dengan hujan Januari Ada pagi ramah dengan penjual nasi dagang Ada pagi lelah dengan becar berkejaran Ada pagi basah dengan pengemis bertangisan Inilah kota ku pagi hari yang ku janjikan untukmu Inilah senja hari di kota ku Mentari limau dan lautan tenang Langit berbatik dan nelayan pulang Pasir perak dan camar terbang Angin satir dan perawan riang Inilah kotaku senja hari yang ku nyanyikan untukmu Inilah malam hari di kotaku Malam hitam di laut China Malam sebang di pucuk cemara Malam telanjang di atas ranjang Malam bimbang di gubuk usang Inilah kotaku malam hari Yang ku mimpikan untukmu Kuala terenggani Menelesuri sungai puisi T.A.L.A.S.T.A.I.T. T.A.L.A.S.T.A.I.T.A.T.A. Tapak lama rumah T.A.L.A.S.T.A.I.T.A. Bersebelahan bangunan UMNO Tempat beliau mula mengangkat mata penanya Rumah pelita yang awal Sebelum berpindah ke bangunan baru Beliau memulakan persekolahannya Di Sekolah Kebangsaan Gongkapas Dan selanjutnya mendapat pendidikan menengah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman Dalam aliran Inggeris Selepas menamatkan kursus perguruannya Di Maktab Perguruan Pasir Panjang Beliau ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Rengas Kuala Terengganu Disinilah beliau mula mencerna alam Sawah padi yang terbentang luas Burung-burung dan sungai yang mengalir diksi-diksi indah T. Alias sering singgah di Masjid Kampung Sungai Rengas Baru Bersolat dan bersantai di tebing Sungai Rengas Yang airnya mengalir ke muka kuala Kuala Terengganu Selain itu Beliau pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu Sekolah Kebangsaan Mengabang Teliput Dan Sekolah Kebangsaan Bukit Besi Sungai, ombak, pantai dan arus pembangunan Bukit Besi Mengalir ke mata penanya Yang akhirnya terlahirlah baik-baik puisi yang indah Antaranya Laut tak biru di seberang takir Pada mulanya T. Alias Taib ini Dia menggunakan nama penanya AS Ali Jadi dia menulis puisi Puisi adalah suara batin penyair Demikianlah dengan T. Alias Taib Anak jati Terengganu ini dibesarkan oleh Laut Cina Selatan dan nasi dagang Melalui diksi yang indah Tepat, segar, keseimbangan bentuk, kejelasan Serta pernyataan pengalaman jiwa, perasaan dan pemikirannya Maka lahirlah puisi yang indah Penyair ialah pengunjung pasar kisah Peraih pengalaman dan pembeli masa sudah Apa yang diungkapkan itu Dalam puisi-pusi beliau pun Adalah bertitik tolak dari Kehidupan orang Melayu Terutama orang Melayu di Kampung halamannya di Terengganu Beliau ini adalah pengganti kepada J. M. Aziz Kalau almarhum J. M. Aziz ini sebagai pelopur nelayan di Terengganu dan dunia perpusian T. Alias Taib ini Juga Salah seorang penyairan besar yang dilahirkan di Terengganu Pengalaman T. Alias Taib bersama penyajak cacat berjiwa besar Iaitu J. M. Aziz Di seberang takir juga Tidak dapat dinafikan memberi input dalam karya sajak-sajaknya Selamat pagi seberang takir Selamat pagi ikan Apa yang kau perlu sepasang kaki di perutmu Agar dapat merangkak ke dalam hutan Dan dua sayak di tubuhmu Agar dapat mengepak ke hitam awan Selamat pagi nelayan Malam tadi ku dengar Hujan dan angin berkejaran di dapurmu Guntur dan kilat berkeliaran di kamar tidurmu Aku sedar Air matamu telah membanting benteng laut Cina Selamat pagi kubut tua Kalau suatu hari mentari dan bulan tersungkur di atapmu Labah-labah akan gugur di lantainu Selamat pagi J. M. Aziz Bersuarlah dengan suara paraumu Kerana ingin ku lihat Ombak demi ombak Sajak demi sajak Melompat dari kelopak matamu Ketelapak tanganmu Selamat pagi laut Baringlah aku di dadamu Supaya ku dapat ketenangan Yang tersembunyi di celah Bulu camar-camar Selamat pagi siput Datanglah berteduh di rupun serai Gelora ujung tahun kini Kan sampai Begitulah puitisnya kata-kata T. Alias Taib Penyajak tersohor yang amat cermat menitis diksi Pada setiap baik sajaknya Saya dapati tengku ini seorang seniman Ditambah lagi seorang pemikir yang sangat Yang bagi saya cukup berwibawa Sebagai seorang seniman Yang selalu merenung dan berfikir Dan sangat hati-hati bila menulis Buah fikirannya sangat bahagalah Dia lebih banyak Mendebani zaman Daripada zaman Seseorang biasa Dia dapat menjangkau Pemikiran orang lain Dan menjangkau Apa akan berlaku Pada sesuatu ketika Maknanya melihat sesuatu tempat itu Dan meresap Kedalam hati jiwanya Puisi Kuala Tengganu Tempat Tinggalnya Iaitu Ada empat puisi Kuala Tengganu Kuala Tengganu satu Sehingga Kuala Tengganu empat Puisi adalah suara rakyat T. Alias Taib ternyata amat peka Tentang alam dan masyarakat di sekelilingnya Beliau dapat mengungkap suara batin nelayan Dalam bentuk sajak penuh puitis Memang betul lah kata penyajak kita T. Alias Taib berkenaan dengan Nelayan terusnya kita patah timur ni Yang mana Adakalanya susah Adakalanya senang Di kesedihan dan susah tu Adakalanya Menarik bimbang dan ketakutan Walaupun macam mana pun Kami tak ada layang Tak ada layang Walaupun Katakan di hari ini Di petang ni kita di Pukul Ribuk Tapi esok Dan lusa Kita terus pula Lalu Demi untuk mencari Zeki Untuk Keluarga kita Januari 1967 Merupakan tarikh keramat Bagi T. Alias Taib Bila puisinya mula diangkat Mendapat tempat dalam halaman Majalah terawal Sebelum Dewan Sastra T. Alias Taib Sudah mempunyai peribadi yang kuat Dan dia berhasil Meyakinkan Pendeliti kesesuaan Di Malaysia Termasuk saya sendirilah Yang mengkaji T. Alias Taib Dia punya kedudukan yang amat tinggi Amat tinggi Dan dia menjadi penyair penting Dalam puisi mutakhir Di Malaysia Berkat berhijrah Ke Kuala Lumpur Dan berkahwin Dengan gadis pilihannya Cik Salma Aliran mata penanya Mencurah-curah Berjaya menghasilkan Antologi-antologi puisi Tapi bila dia pindah Ke Kuala Lumpur Dia melihat perubahan Yang secara mendadak Secara mendadak Di Kuala Lumpur Iaitu Perlombaan persaingan Orang-orang di Kuala Lumpur Untuk Menghadapi kehidupan Jadi tajuknya Red race Red race ni maknanya Perlombaan tikus Tikus kan kalau berjalan-berlari Itu banyak ya Cepat ya Kesana sini Kesana sini Bertempiaran ya Jadi dia dapat gambaran manusia Di Kuala Lumpur Atau dia sebut jenis Portret Kuala Lumpur Apabila Rizal ditiupkan Berjuta Tikus Bertempiaran Ada yang tergelek Dengan perut terburai Ada yang tergolek Ketepi sungai Ada yang lapar Ada yang menelan ibunya sendiri Ada yang kenyang Ada yang mati kekenyangan Ada yang putus ekornya Ada yang menyambung ekor yang putus Ada yang memanjat kepala teman Ada yang kepalanya dipanjat Ada yang meraung Ada yang bermenung Ada yang mabuk Di timbunan beras Ada yang gila Di timbunan sampah Ada yang pulang Di puluk kekasih Ada yang hilang Jalan pulang Berjuta tikus Berkeliaran Menyambut Cabaran Wiesel Jadi mesejnya mudah Kata-katanya Serba Mudah Pada TLS type Tapi Mesej Yang disampaikannya Atau wawasan yang timbul Besar Di segi Kemanusiaan Dan juga Di segi keagamaan T alias type Merupakan seorang penyair Yang suka merendah diri Walaupun namanya Begitu besar Dalam dunia bersajakan Namun beliau tetap Mengakui kekurangannya Sebagai manusia biasa Kerana ilmu yang diberi Tuhan Ibarat setitik air Di lautan Pada peringkat awal T alias type Dipengaruhi Bukan mempengaruhi Latik Muhyiddin Tapi kemudiannya Apabila Masa berlalu agak lama Saya dapati T alias type Meninggalkan Latik Muhyiddin Arah T alias type ini Lebih bersifat Sosial Latik Muhyiddin Terus dengan alam Jadi Sosial dan alam Sudah jadi perbezaan Itu secara Dasarnya Secara kasarnya Misalnya apabila Dia nak bercakap Tentang Dirinya pun Dia kaitkan dengan Masalah yang ada Di sekitar Kadang-kadang memang ada Sajak yang terlalu pribadi Tapi Ada Sajak yang Berkaitan Misalnya Berkenaan Sajak ini Sajak Sebatang Kara Jadi Sajak Sebatang Kara Ini Berkisah tentang Kesepian Yang ada Di sini Hanyalah Seorang nenek Tua dan kerdil Tanpa suara Mencari Cucunya yang hilang Di lingkaran mimpi Yang berkabut Kalau sedang Perhatikan Mencari cucunya Yang hilang Itu Masih dipengaruhi Latif Sebab dalam Sungai Mekong Mencari suara Puteranya yang hilang Jadi ada Itu Jadi ada Persamaan itu masih Dalam 74 itu Masih ada lagi Sedikit-sedikit Pengaruh itu Tapi Kalau dilihat Dari segi tema Tema Sebatang Kara Ini Kesepian Seorang nenek Artinya Dia sudah masuk Ke masalahan Masalahan Masyarakat Macam mana Nenek telah Ditinggalkan oleh Cucu-cucu dia Dan berasa Sepi Sesungguhnya T alias Taib Merupakan seorang Penyair yang Amat istimewa Dia sedar Apakah Cara nak Menggiatkan Murid-murid Mungkin guru juga Untuk Merujuk kepada Kamos Jadi T alias Menggarap Perkataan-perkataan Atau Diksi yang Begitu rupa Misalnya Perkataan Kerana aku Pemilih yang Ruet Kalau kita Tak merujuk Kepada Kamos Kalau guru Tak Menyuruh Mengarahkan Murid-merujuk Kepada Kamos Saya fikir Ruet ini Sukar Kita nak Fahami Makna dia Walaupun Berdasarkan Konteks Inilah Kestimewaannya Jadi Ruet dapat Kita Rujuk kepada Kamos Kamos Dewan Yang bermaksud Rambang Mata Ataupun Kacauan Kita nak Membuat Pemilihan Oleh Itu Kata T. Alias Aku Harus Hati-hati Tengok Itu Aku Harus Berhati-hati Dikuatiri Ruet Tadi Ataupun Rambang Mata T. Alias Taib Menggambarkan Realiti Kehidupan Masyarakat Melalui Seorang Tukang Gunting Gambaran Yang diberikan T. Alias Taib Melalui Sajak Tukang Gunting Ini Ialah Kemiskinan Kemiskinan Tukang Gunting Yang digambarkan Dalam Rangkap Kedua Iaitu Tukang Gunting Ini Hanya digambarkan Mempunyai Sebilah Gunting Sebuah Cermin Yang Sompik Cermin Yang Tidak Sompurna Sebuah Sisi Rongak Sikat Dan Juga Bangku Kaki Tiga Inilah Gambaran Kemiskinan Tukang Gunting Yang digambarkan Oleh Penyajak Dan T. Alias Taib Dalam Sajak Tukang Gunting Menggambarkan Kegihan Seorang Tukang Gunting Memikul Tanggungjawab Untuk Mencari Sumber Pendapatan Untuk Menyara Keloganya Pekal Jelas Sekali Pada Rangkap Terakhir Sajak Ini Pada Batang Bongkok Semara Api Tua Ini Ia Tambahkan Masa Depan Empat Orang Anak Serta Isteri Setianya Melalui Rangkap Ini Kita Dapati T. Alias Saib Menggambarkan Suasana Hidup Yang Agak Harmoni Dalam Kalangan Keloga Walaupun Sekarang Keadaan Agak Berbeza Ekoran Perubahan Zaman Dan sebagainya Sebagai Guru Bahasa T. Alias Taib Sememangnya Menguasai Ilmu Linguistik Melalui Penerapan Dan Kaedah Stilistik Beliau Ternyata Dapat Melihat Batas-batas Yang Membenarkan Terjadinya Diviasi Atau Pelarian Tata Bahasa Sintaksis Melayu Bahasa T. Alias Taib Ini Merupakan Bahasa Seharian Atau Disebut Bahasa Hari-hari Jadi Dia Tidak Menggunakan Terlalu Banyak Simbol Simbol Atau Yang Menyukarkan Terutama Bagi Pengamat Puisi Baik Pembaca Umum Pelajar Maupun Mahasiswa Dari Dalam Kita Mengamati Karya T. Alias Taib Dengan Tajuk Contohnya Seberkas Kunci Dimana Dalam Antologi Seberkas Kunci Sudah Mempunyai Makna Dan Pemaknaan Jadi Kunci Ini Merupakan Dikata Keyword Dari segi Kata Kunci Dalam Kehidupan Kunci Dalam Membongkar Pengalaman Manusia Jadi TLS Menempatkan Kata Atau What is Meaning Meaning is Beauty Jadi Dia Menempatkan Kata Itu Pada Tempatnya Yang Begitu Indah Dan Bermakna Jadi Orang lain Juga Penyair Tetapi Dalam Kontek Menempatkan Kata-kata Dalam Pilihan Kata Atau Disebut Juga Diksi Itu Sebenarnya Jauh Berbeza Dengan Penyair lain Jadi Walaupun Puisi TLS Type Kelihatannya Pendek Atau Disebut Juga Dalam Puisi Penyair Jepun Yaitu Puisi Haiku Jadi TLS Type Ini Dia Pendek Tetapi Bermakna Dia tidak terpengaruh Dengan Gaya Penulisan Puisi Punyair Melayu Lainnya Walaupun Ada Yang Menentu Bahawa Puisi TLS Type Ini Ada Pengaruh Daripada Puisi Cina Klasik Atau Punyair Yang Besar Dunia Seperti Rimbok Budile Dan Lain Lain Tetapi Itu Sudah Menjadi Lumrah Karena TLS Type Ini Dia Mempunyai Luang Membacaannya Membaca Pelbagai-bagai Karya Sastra Lainnya Karena Dia Sebagai Seorang Guru Dan Juga Seorang Yang Aktivis Sastra Yang Cukup Prolifis Dalam Hampir Semua Puisi TLS Type Ini Soal Moral Soal Pedagogik Soal Pendidikan Ini Memang Kita Akui Luar Biasa TLS Type Ini Mengolah Tiap-tiap Tajuk Puisinya Sudah Kita Sudah Boleh Memecahkan Kata Orang Boleh Buat Satu Tesis Seberkas Kunci Piramid Pasar Pengalaman TLS Type Ternyata Dapat Melukis Objek Melalui Sajak Deskriptif Gabungan Secara Eksplisit Dan Implisit Inilah Melahirkan Kenikmatan Keindahan Dalam Puisi-puisi Beliau Dalam Dalam Hal Kaedah Persajakan TLS Type Ini Yang Paling Ketara Ialah Bagaimana Dia Menggunakan Salah Satu Daripada Cara Bermetafora Metafora Ini Banyak Caranya Cara Yang Umum Ialah Apabila Dikatakan Lautan Rindu Pohon Harapan Itu Metafora Itu Bagi TLS Type Sudah Terlalu Mudah Dan Dia Tidak Mau Menghasilkan Metafora Jenis Itu Berlarutan Yang Dihasilkannya Satu Jenis Metafora Yang Meletakkan Kata Kerja Selepas Kata Kerja Itu Dia Melompat Kepada Abstraksi Yang Abstrak Dia Tidak Menyatakan Yang Konkrit Jadi Apabila Kita Ambil Kusikat Usiaku Yang Memutih Kita Faham Yang Disikat Ialah Rambut Ataupun Yang Disikat Ialah Uban Sebab Memutih Tetapi Dia Tidak Menyebut Itu Disebutnya Usia Begitulah Apabila Dikatakan Menghamparkan Nasibnya Itu Sangat Panjang Ceritanya Yang Dihampar Ialah Kikar Kemudian Dia duduk Selepas Duduk Orang Datang Orang Datang Itu Minta Tolong Tengok Nasib Saya Baik Panjang Cerita Tapi Yang T.L.I.T. Nak Katakan Itu Tukang Tilik Itu Sendiri Nasibnya Tidak Dia Menghamparkan Nasibnya Jadi Itulah Cara T.L.I.T. Bersajak Yang Kita Anggap Khusus Untuk Dirinya Sahaja Puisi Ialah Dirinya Dan Hanya Puisi Yang Dipilih Untuk Meneropong Kehidupan Dan Menterjemahkan Inti Pengalaman Batinnya Dia Tidak Tergoda Dengan Bentuk Bentuk Penulisan Yang Lain Justru T.L.I.T. Tetap T.L.I.T. Sebagai Penyair Penting Dalam Dunia Kesusastraan Melayu Dia Percaya Dengan Kata-katanya Selepas 30 Tahun Penyair Itu Menulis Dapatlah Saya Mengesan Sama Ada Penyair Itu Berbakat Atau Tidak Tulin Atau Tiruan Keupayaannya Atau Gayanya Menulis Puisi Dengan Memanfaatkan Unsur-unsur Tradisi Unsur-unsur Puisi Tradisi Kita Tetapi Dengan Pengisian Yang Modern Dari Segini Saya Tidak Teragak-agak Untuk Membandingkan Beliau Dengan Al-Ghah Tengku Alias Taib Juga Mempunyai Kestimewaan Yang Jarang Dipunyai Oleh Penyair-penyair Lain Beliau Mempunyai Ketajaman Fikiran Ketajaman Penglihatan Dan Dapat Mengangkat Perkara-perkara Yang Kecil Menjadi Bahan Fuisinya Menempatkan Puisi Itu Pada Satu Tahap Pemikiran Yang Tinggi Yang Cukup Filosofikal Sifatnya T. Alias Taib Merupakan Seorang Penyajak Yang Sangat Frolifik Sebab Apa Saya Katakan Begitu Sebab Beliau Telah Menyajak Lebih Kurang 4 Dekad Lebih 43 Tahun Lebih Ini Merupakan Satu Jangka Masa Yang Bukan Pendek Lama Lama Untuk Mempertahankan Mutu Penyajakan Mutu Pemilihan Kata Dan Sebagainya Namun T. Alias Taib Sehingga Kini Berjaya Menghasilkan Saat Sajak Beliau Telah Dapat Menggarapkan Diksi Menggarapkan Kisah Yang Hampir Dengan Jiwa Kita Orang Biasa Apatah Lagi Kepada Guru Yang Membimbing Murid-muridnya Kepada Guru Pelatih Dan Kepada Murid-murid Sendiri Satu Lagi T. Alias Dalam Konsep 5P 5P Dalam Sudut Pengajaran Dan Pembelajaran Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan Dan Pegabung Jelenan Dari sudut Pegabung Jelenan Saya fikir Tidak ada Masalah Tapi Penyerapan Ilmu Saya Nampak T. Alias Cuba Menyerapkan Nilai-nilai Ilmu Merentas Mata Pelajaran Atau Ilmu Merentas Subjek Di Sini Kalau kita Sebagai Guru Saya Sebagai Guru Saya Boleh Mewujudkan Simulasi Misal Kata Saya Menyerapkan Ilmu Matematik Dan Disitulah Wujudnya Ayat Matematik Ayat Matematik Dalam Pengajaran Bahasa Yang Secara Keseluruhannya Saya bercakap Tadi Komsas Iaitu Komponen Sastra Dalam Pengajaran Bahasa Tapi Matematik Sebenarnya T. Alias Berjaya Menggarapkannya Dalam Sajak Beliau Ini Inilah Keistimewaan Yang Apa Terpikir Payah Untuk Kita Dapati Daripada Penyajak Penyajak Tersuhur Yang Lain Setelah 43 Tahun Mengangkat Pena Dalam Dunia Puisi Akhirnya Pada Subuh Yang Dingin Tanggal 17 Ogos Tahun 2004 Bersamaan Dua Rejab 14 25 Hijrah Haji Tengku Alias Taib Dijemput Menemui Tuhannya Selepas Dua Hari Menerima Menantu Perjalanan yang panjang dalam bidang puisi membuahkan hasil. Panel Penilai Majlis Sastra Asia Tenggara Mastra Yang Dipengerusikan oleh Datuk Dr. Firdaus Abdullah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Sebulat suara memilih antologi pasar pengalaman karya T.A.S. Taib Sebagai pemenang hadiah Sastra Mastra Sebagai pemenang hadiah Sastra Mastra bagi tahun 2005. Namun demikian, baik-baik puisinya yang indah tetap sentiasa bermain di bibir penyair baru dan lama. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!